Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 1998 yang diselenggarakan di Perancis setelah menjadi juara grup A di kualifikasi babak terakhir zona Asia. Dan berikut ini, adalah perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia 1998. Di Piala Dunia 1998, Arab Saudi tergabung di grup C bersama Perancis, Denmark, dan Afrika Selatan. Pertandingan pertama Arab Saudi adalah melawan Denmark. Pada pertandingan itu, Arab Saudi kalah dengan skor 0-1. Gol tunggal dari Denmark dicetak oleh Mark Ripper menit 68. Pertandingan kedua Arab Saudi adalah melawan Perancis. Pada pertandingan itu, Arab Saudi kembali kalah kali ini dengan skor 0-4. Gol dari Perancis dicetak oleh Henry menit 37 dan menit 78, Trezegge menit 68, serta Lizarazu menit 85. Pertandingan ketiga atau yang terakhir Arab Saudi di babak penyisihan grup adalah melawan Afrika Selatan. Pada pertandingan itu, Afrika Selatan unggul lebih dulu lewat Bartlett menit 18. Arab Saudi yang tertinggal kemudian bangkit dan mencetak dua gol lewat Al-Jaber menit 45 plus 2 melalui titik penalti dan Al-Tunayan menit 74 melalui titik penalti. Afrika Selatan yang berbalik tertinggal kemudian berusaha mencetak gol penyama dan berhasil mewujudkannya lewat Bartlett menit 90 plus 3 melalui titik penalti sekaligus membuat pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2. Dengan hasil satu kali seri dan dua kali kalah, Arab Saudi menjadi juru kunci grup C dan gagal lolos ke babak 16 besar. Terima kasih telah menonton!